assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim jadi kalau tampilan kenmasnya seperti ini kita klik gini ini di klik ya terus kita tunggu terus pilih buat baru terus pilih ukuran mau ukuran yang mana ini saya pakai ukuran ini aja ya terserah temen-temen mau yang mana terus udah dipilih udah warna merah gini klik berikutnya udah kita tunggu ini klik tutup ya kan kalau sudah klik tanda tanda yang di atas ini nah terus kemudian klik media ya ini kalau mau misalkan mau pakai template-nya template-nya ini template-nya masukin dulu ya kalau sudah gini posisinya merah-merahnya di sebelah kanan fotonya kita geser pakai jari kita ke kanan biar garis merahnya ini jadi pak jadi kiri nah jadi garis merahnya sudah jadi depan nah terus cara nambahin foto tulisan dan lagu gimana klik ini ya terus klik lapisan klik media kalau foto terus klik pilih nah ini ya terus klik checklist kemudian klik lagi lapisan maaf klik lagi lapisan terus klik tulisan misalkan ya Merni mudah digital klik ini untuk mau ganti huruf ya misalkan kita pilih ini sudah dipilih terus kemudian klik checklist terus cek sebelah kanan ini ya cek sebelah kanan ada kotak putih itu untuk warna kita sesuaikan ini ditarik ke bawah dulu nah terus tinggal ini teman-teman pilih mau warna merah biru kuning ya tinggal teman-teman pilih nih misalkan kuning terus kemudian klik checklist nah warnanya kuning kalau misalkan warna kuning ini ternyata kurang gelap bisa dipilih lagi klik kotaknya lagi kotak warna di klik klik lagi warnanya misalkan mau biru klik checklist nah ini sudah mulai kelihatan klik checklist lagi nah gitu itu nambah tulisan nambah foto nambah tulisan terus kemudian nambah lagu klik audio klik audio bisa audio bawaan bawaan sini bisa teman-teman download dari YouTube nah download dari YouTube ada di file mega bonusnya terus klik tanda plus nah udah kepasang terus teman-teman coba apply gitu ya seperti itu aja oke teman-teman ya jadi itu yang paling dasar harus dipahamin seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya mohon maaf balik dulu ya ini tadi kalau mau save ini klik ini terus pilih export terus klik lewati lewati pojok kanan atas tunggu ditunggu ditunggu sampai merah-merahnya ini ke pojok sini ya kamera harus diperhatiin terus jangan sampai mati ya layarnya ya nah kalau semakin lama videonya semakin lama juga mengekspornya sini klik tutup lagi ya ini sudah mulai bisa dibagikan kalau posisinya seperti ini sudah tersave otomatis di gallery kalau nggak percaya kita coba cek gallery dia maksudnya di menu ekspor nanti ya nanti ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati